Terima kasih. 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 ibu jangan kaget ya itu saudaranya oh itu anak ibu doa ya ibu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum 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 bapak 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 gak bisa bu bu tarik ya biar-baru siang waduh kak bisa kan ngerong ngerongkan kepalanya curuh ke dalam naik no didik naik no didik di balik di balik aduh bu eh piring eh piring madratabah kok aku liat kok, ini kerjanya apa tadi? eh pedagang negeri kepala kantor tersebut dia bukan ngerong tapi sujud sujud tapi jatuh jatuhin ya maksudnya orang gendulong nguruk 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 enggak, tapi gini ini sujud begini dia tuh, tapi salah sujudnya kan harusnya kalau sujud begini bu dia begini terus ini ada aduh bak kledek bu aduh bak kledek ini oh itu selik selik menurut aku maaf ya bu ya selalu mendangak kok mendangak itu ibaratnya ya mungkin ada kata-kata halus ibaratnya sama rekan-rekannya begitu yang sering dijunglukkan biasanya begitu tadi cuma aku tanya kok kamu sujud kenapa? aku salah menyembah sama aku tidak merendah dia bilangnya begitu ini yuk doanya bu iya iya terus dia meskipun sujud gitu tapi lemes udah kesel loh orang di idah kok dari sini iya kepalanya itu ada tancapan bu tancapan ini tindihan jadi begini gak bisa iya biasanya pengen ini pengen mendoakan ya biar napas hidupnya gimana? memang kalau hidupnya itu hidupnya bapaknya anu kalem tapi halus halus tapi gampang sekali sama orang itu ngincim ngincim nah tipenya begitu kalau aku lihat bapaknya ini maaf ya bu bapaknya itu orangnya diem diem tapi guampang sekali hatinya yang ada seandainya gak cocok sama ibu sama orang lain gitu ya gak cocok ibu menyakiti atau apa yang gak cocok dengan bapak bapak sudah mendam sudah awas ya awas ya awas ya lo sudah gitu jadi ini diati pak kita ini sampai tak pindah ke terus omongannya dikit bu tapi tes ya begitu pegangannya ada juga bu pegangan ada untuk apa kewibawaan kewibawaan jadi dia ngomong banyak yang percaya banyak yang menghargai banyak ditakutin orang ini pak perwibawa perwibawa bener eh banyak ditakutin orang itu aku lihat mukanya ini nempel ke bumi ini itu masuk ke dalam bu terus kenapa dia itu mukanya masuk ke bumi itu ke dalam ini karena selama dia hidup itu mendangak terus bukan ini loh mimiknya itu banyak ditakutin orang jadi semasa hidup kamu ditakuti orang orang takut pada waktu kamu hidup lah setelah mati ya di anu dari muka ini tidak di kelihatkan sama semuanya begitu gak bisa dia gak bisa lihat apa-apa gak bisa gelap ya ya sudah yowes gak bisa gerak bu anu ya apa sih kalau aku lihatnya begitu loh bu memang begitu tadi bu ini kan yang merasakan sama nih ya mbak terus aku tanya cuman sekilas jajab aku salah menyembah dan aku apa tadi aku bilangnya sampai lupa ada ahnya juga menyembah sama apa tadi lupa bukan apapun menyembah sama sambah pokoknya ada ahnya lupa aku kalau aku aku lihat sama dia oh tidak menyembah dan tidak merendah merendah nah salah menyembah salah menyembah dan tidak merendah aku ingatnya dia ah ah begitu kalau aku melihat ya itu tadi muka ini eh makanya aku heran kalau sama orang-orang kini wong kok seneng temen di deni wong padahal di deni wong itu wong kabewudi lu kita kan gak bukan untuk ditakutin wong semasa hidup kita ditakutin lalik mati ya kok malah gak punya rayi malah ciku karena dia semasa hidupnya banyak ditakutin orang karena masang-masang untuk kewibawaan Bu kalau badannya sih gak kaku dia sudah lemes begitu lemes gak ada tenaga gak ada tenaga tulang aja itu lunak karena apa ya karena itu tadi kekuatan sama itunya kekuatan sudah diambil waktu hidup eh sekarang tidak ada kekuatan terus gak berwibawa secara sujud gerang begitu gak ada wibawanya sudah diambil pas hidup ini ada injakan diinjak berat sekali jadi gak bisa mau mengangkat begini gak bisa makannya ini ya itu bebannya sendiri dan itu disini kaki banyak itu dari kaki-kaki orang yang dulu dia curangi dan yang dia sakiti begitu Bu banyak kakinya bukan cuma satu kaki besar tapi banyak kakinya disini berat berat makanya iya bapak masih menjabatkan iya iya mudah-mudahan yang punya jabatan jangan sampai ya pacaranya orang semua takut iya kalau bisa semua orang karyawan bawahan itu malah bersahabat sama kita malah nyaman dia sama kita iya 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 jadi mohon maaf ya pak aku ini kalau sudah di taman sana di kebunku sana orang pertanian itu bodoh ngumpul pak seweneng karena iya seweneng kalau aku kalau selama gak ketemu mesti nyari padahal aku nyocot terus dapur juga begitu sama kita sering ngumpul seringan begitu karena kita ya kan kita berusaha aku kan berusaha orang yang kerjasama aku kan membantu sekali iya berarti yang punya jabatan harus tahu diri kalau gak ada bawahan gak bakal ada atasan iya harus hati-hati harus hati-hati bagaimana jadi atasan yang bawahan lebih nyaman ada atasannya orang ada atasan gak ada bawahan atasan gak ada yang ada ada bawahan lompok ada atasan yang berlalu iya biasanya banyak alhamdulillah PNS apa ini bu PNS dulu kepala kepala oh ya pantas dulu kepala sekarang gak ada kepalanya ya ya orang perkorohiku ya perkorohiku ya pantas berarti kan kalau PNS biasa kan gak bakal nyisih-nyisihkan ini kan tadi kita bilang ada menyisi-menyisihkan mereka-reka kalau kepala ya pantas berarti ibu tadi mau ngomong gak enak ya cocok berarti ya kita kan gak tahu bu ya mudah-mudahan doa-doanya ibu dijabai Allah subhanahu wa ta'ala terus mudah-mudahan Allah menempatkan yang layak kalau sudah tahu begini kasihan lo ini coba ibu dibawah bantal begini 5 menit aja gak betah apa lagi bapaknya selama kematiannya begitu ayo aku setiap hari aja kemakam bu kemakam bapakku sepura terus orang leren-leren orang pedut oh bapakku yang yang di pamuk diceramai hahaha terakhirnya disitu diajak pulang gak mau waktu nikahannya putri itu lho bu terus malah pipis di motor bu bapaknya bu nih iya hahaha ibu izin ya untuk ini videonya kita publikasikan untuk pembelajaran iya makasih ibu arwah kepala PNN enggak punya